Intro Statistik pertahanan Chelsea di era Tuchel dan Lampard lebih baik mana? Dalam beberapa tahun terakhir, lini belakang menjadi salah satu sektor yang cukup rawan dari Chelsea. Mereka pun mencoba mendatangkan sejumlah pemain untuk memperbaiki masalah tersebut. Diago Silva dan Ben Chilwell direkrut untuk mengisi barisan pertahanan. Ditambah Edward Mendy yang ditugaskan sebagai penghanti Kepa di bawah Mistar Gawang. Namun masalah tersebut belum juga berhasil diperbaiki. Rupanya titik utama dari kursi kepelatihan. Pada bulan Januari lalu, Chelsea memecat Frank Lampard dan menghantikannya dengan Thomas Tuchel. Benar saja, permasalahan The Blues di lini belakang seolah Sirna begitu saja. Kecuali saat menghadapi West Brom, Chelsea hanya kebobolan sebanyak tiga kali saat dipentas Premier League sejak Tuchel mengambil alih. Bahkan, The Blues belum pernah kebobolan sama sekali dipentas Premier League sejak kedatangannya. Perbedaan Chelsea pada era kepelatihan Frank Lampard dan Thomas Tuchel khususnya di lini pertahanan, dijelaskan secara rinci oleh Planet Football. Thomas Tuchel melakukan pertandingan sebanyak 18 kali, sedangkan Frank Lampard sudah memimpin pertandingan sebanyak 29 kali. Namun, Thomas Tuchel baru kebobolan 9 kali dan Frank Lampard sudah kebobolan 27 kali. Rata-rata, kebobolan berlagak pada masa Tuchel sekitar 0,5 dengan klinset 72 persen. Sedangkan pada masa Lampard, rata-rata kebobolan masuk di angka 0,93 dengan jumlah klinset sebesar 44 persen. Statistik di atas mungkin akan mengejutkan kalau hanya melihat dari aspek klinsetnya saja. Namun, secara keseluruhan, Neblus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sektor pertahanannya. Bisa jadi ini disebabkan oleh format yang dibawa oleh Tuchel. Beberapa orang mengklaim bahwa penggunaan 3 bag memang memberikan garansi pertahanan lebih kuat ketimbang memakai 4 orang. Saat menggunakan 4 bag, 2 yang berada di sisi lapangan umumnya kerap melakukan overlap untuk membantu lini serang dan meninggalkan 2 bag yang tersisa di jantung pertahanan. Sementara dalam formasi 3 bag, ketiga pemain tersebut akan fokus ke pertahanannya saja. Sekarang, perhatian utama Neblus di sektor tersebut adalah mencari pengganti Tiago Silva yang sudah menua. Menurut beberapa sumber, mereka diketahui sedang membidik Beksevila bernama Jules Konde. Pertemuan Darurat Tuchel, Cech, dan Kranovskaya soal transfer. Apa yang dibahas? Manager Chelsea, Thomas Tuchel telah mengadakan pertemuan darurat dengan Peter Cech dan Marina. Nah, pertemuan itu digelar untuk menyusun rencana di bursa transfer musim depan. Tuchel menunjukkan hasil yang impresif sejak menjadi manager Chelsea. Sukses melaju ke babak semifinal Liga Champion dan PLA FA membuatnya mendapat banyak pujian dari direksi klub. Di sisi lain, Tuchel juga telah mengantongi dukungan dari Roman Abramovic. Sang bos telah menjanjikan dana besar bagi Tuchel untuk belanja pemain baru di awal musim 2021-2022. Di kutip dari Express, Tuchel telah mengadakan pertemuan khusus dengan Kranovskaya dan Cech. Dua orang inilah yang paling bertanggung jawab atas manuver The Blues di bursa transfer. Kepada Kranovskaya dan Cech, Tuchel mengaku puas dengan skut yang dimiliki. Namun ekspelati PSG itu berharap bisa melakukan perubahan komposisi di lini depan. Tuchel sudah menyusun beberapa rencana dan disampaikan pada pertemuan itu. Tuchel disebut siap melepas Tami Abraham dan Oliver Cirod yang dinilai tidak bermain sesuai harapan. Cirod kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti. Sedangkan Abraham tidak ada dalam rencana Tuchel musim depan. Tuchel juga membahal nasib tima Werner pada pertemuan dengan Kranovskaya dan Cech. Tuchel belum mencoret Werner dari daftar skut Chelsea musim depan. Dia masih memberikan waktu bagi ex-pemain RB Leipzig untuk membuktikan kualitasnya hingga musim 2020-2021 berakhir. Di hadapan Kranovskaya dan Cech, Tuchel juga berbicara soal Sergio Aguero. Dia mengakui sejak lama menjadi penggemar Aguero dan ingin memilikinya di skut. Aguero bukan satu-satunya nama yang disadarkan oleh Tuchel. Dia juga ingin klub menyejaki potensi mendatangkan Erling Haaland musim depan. Tuchel ingin mendapat satu penyerang baru antara Haaland atau Aguero. Dibanding Werner, Tuchel disarankan untuk mulai mainkan Hakim Ziyeh. Chelsea menampilkan peningkatan performa yang cukup signifikan pas kabar main di bawah arahan Temas Tuchel. Dari 18 pertandingan yang sudah dimainkan, mereka baru menelan dua kekalahan. Bukan hanya itu, Mason Maun dan kawan-kawan juga sudah memastikan satu tempat di babak semifinal Piala FA dan Liga Champion. Keputusan The Blues menuju Tuchel bukan hanya diharapkan bisa meningkatkan performa tim. Pelatih berusia 47 tahun itu juga memiliki tugas untuk meningkatkan ketajaman dua pemain asal Jerman yang bergabung di musim panas 2020 lalu, Kei Havertz dan Timo Werner. Jika Havertz sudah mulai menunjukkan bentuk performa terbaiknya, hal berbeda di alami Timo Werner. Pemain asal Jerman tersebut baru mencetak satu gol pas kali lati Tuchel, yakni saat The Blues menang 2-0 kontra Newcastle United, 16 Februari silam. Situasi ini pun mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart. Pria yang sempat membela Tottenham Hotspur itu menilai Tuchel sudah harus menurunkan Hakim Zeeh ketimbang Timo Werner. Zeeh selalu bisa memberikan umpan-umpan yang bagus untuk para penyerang. Oliver Chirot memerlukan pemain seperti itu. Mason Maun bermain dengan cara yang hampir sama. Ya, Timo Werner memang memiliki pergerakan yang sangat cepat dan mungkin merupakan opsi yang bagus jika Chelsea sedang berada dalam tekanan. Tetapi yang dia lakukan hanyalah menunduk dan berlari. Akhirnya hal tersebut tidak menghasilkan apapun. Ujar Rafael van der Vaart. Hakim Zeeh saat ini sudah mulai masuk dalam skema permainan Thomas Tuchel. Pemain asal Marokko tersebut juga berhasil mencetak gol-gol penting. Termasuk di antaranya saat The Blues mengalahkan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champion dan satu gol kontra Seville United di berempat final Piala FA. Chelsea akan mencoba untuk melanjutkan momentum positif dan berusaha untuk memastikan satu tempat di partai final Piala FA saat bertemu Manchester City di Wembe Stadium, Sabtu 17 April 2021. Chelsea gabung Manchester United dan Tottenham buru bag pinjaman Fulham ini. Chelsea dikabarkan bergabung dengan Manchester United dan Tottenham dalam pemburuan untuk mendapatkan bintang pinjaman Fulham, Joachim Andersen musim panas ini. Joachim menikmati waktu yang mengesarkan sejak bergabung dengan Fulham musim panas lalu dengan status pinjaman dari raksasa Ligue 1, Lyong. Ia memberikan sejumlah penampilan yang amat impresif meskipun dekat DJers berjuang menghadapi degradasi. Lyong bermaksud untuk memanfaatkan performa apik dari Andersen dan bakal menguangkan pemain internasional Denmark tersebut. Klub asal Perancis itu dikabarkan menatapkan harga sebesar 25 juta pounds atau setara dengan 503 miliar rupiah. Fulham sendiri berharap untuk mengubah kontrak pinjaman Andersen menjadi permanen jika mereka berhasil bertahan di Premier League. Namun, kini sejumlah timpapan atas sedang mengantri untuk memburu bag tersebut. Menurut surat kabar Denmark, VT, Man United dan Spurs adalah pengagum lama Andersen. Dan kini Chelsea juga tertarik pada sang back yang langsung dijadikan kapten oleh bos Fulham Scott Parker setelah hanya empat laga bermain di sana. Tapi masih menurut laporan dari VT, Peter Hamlah yang akan memimpin pemburuan dan mereka bahkan sudah memiliki jadwal pertemuan dengan perwakilan Andersen pekan depan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.